Perbudakan. Jangan, jangan berkelahi lagi. Jika kita melanjutkan, kita akan kehilangan kultivasi kita. Ketika dua penggarap suku binatang gunung melihat Ningki berjalan ke arah mereka, mereka langsung menggigil ketakutan. Wudong terlihat kasihan saat melihat ini. Para pembudidaya suku binatang gunung, yang ditakuti oleh semua orang, sekarang memohon pada Ningki seperti dua anjing liar yang mengibaskan ekornya. Aku tidak akan memukul kalian lagi. Apakah kalian harus menyerah sekarang? Ningki tertawa. Yakin, yakin. Keduanya menganggup berulang kali. Kalau begitu ingat, kamu adalah pelayanku mulai sekarang. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, kamu tidak bisa pergi ke barat. Apakah kamu mengerti? Ningki tersenyum tipis. Pelayan. Seorang kultivator binatang gunung yang bermartabat menjadi pelayan manusia. Keduanya ragu-ragu sejenak, tetapi Ningki segera menendang mereka dua kali, hampir menyebabkan budidaya mereka menghilang di tempat. Mereka ketakutan dan dengan cepat mengangguk. Oke, oke, kami akan menjadi pelayanmu. Yah, aku tidak peduli kamu dipanggil apa sebelumnya. Sekarang, kamu disebut Gunung Satu, dan kamu disebut Gunung Dua. Apakah kamu mengerti? Ningki tersenyum tipis dan menatap kultivator ras binatang gunung yang telah bertaruh dengannya sebelumnya. Sekarang, dia adalah Gunung Satu. Namaku Sanyi, tapi aku adik laki-lakinya. Mountain One agak ragu-ragu. Pada akhirnya, Ningki tidak memukulnya. Sebaliknya, dia ditendang oleh Gunung Dua. Apa gunanya bersikap kalkulatif di saat seperti ini? Gunung Satu dan Gunung Dua menyapa guru. Keduanya kembali ke bentuk manusia dan membungkuh. Mereka sekarang tidak dapat dikenali lagi dan tidak dapat dikenali. Namun, dengan budidaya mereka, luka luar seperti itu dapat pulih dengan cepat. Kuncinya adalah luka dalam mereka. Tanpa obat mujarab penyembuh, butuh waktu lama untuk pulih. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan budidaya mereka yang jatuh. Oleh karena itu, meskipun mereka menyerah secara lisan, mereka masih membenci Ningki di dalam hati mereka. Mereka hanya tidak berani menunjukkannya. Hati Ningki sejernih cermin. Hanya saja dia tidak peduli apakah mereka berdua benar-benar yakin atau tidak. Dia hanya berencana membawa beberapa orang lagi ke sini. Setelah meninggalkan tempat ini, jika keduanya tampil bagus, dia akan membiarkan mereka hidup. Jika tidak, dia akan membunuh mereka dengan satu tebasan. Pada saat itu, dengan kekuatan tempur Ningki, dia pasti akan dihargai oleh Pil Emperor Muye. Akankah pendukung mereka, Raja Binatang Gunung, benar-benar berani datang ke dan fein milik Muye untuk menimbulkan masalah baginya. Selamat, Komandan Ning. Wu Dong akhirnya mendapat kesempatan untuk memberi selamat kepada Ningki. Kabar baik apa? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Wu Dong agak canggung, tapi dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Kekuatan tempur Ningki saat ini sangat menakutkan. Dia harus memperlakukan Ningki sebagai seseorang yang setingkat dengan Pil Venerate Berserk Dragon atau bahkan Suyunsu. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Wu Dong dengan hormat berkata, Komandan Ning, dengan kekuatan tempur seperti itu, warisan alkimia ini pasti akan menjadi milikmu. Bahkan tidak ada bayangan warisan alkimia sampai hari ini. Tempat ini begitu besar, seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Sulit sekali menemukannya. Ningki menghela nafas. Wu Dong tersenyum dan berkata, setiap warisan alkimia membutuhkan waktu puluhan tahun. Bahkan ada beberapa kali yang memerlukan waktu lebih dari seratus tahun. Kami bahkan tidak menyadarinya ketika jalur itu ditutup. Dari kelihatannya, meskipun aku mendapatkan slot dan memasuki tempat ini, aku mungkin tidak bisa mendapatkan warisan alkimia. Ningki tersenyum. Komandan Ning mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi sebagian besar orang datang untuk mendapatkan fragment daupil. Anda sudah mendapatkan banyak hal. Wu Dong berkata dengan ekspresi aneh. Pecahan alkimia awalnya miliknya, tetapi Ningki memanfaatkannya. Tapi tanpa Ningki, apakah dia bisa bertahan atau tidak masih menjadi pertanyaan? Oh, jadi itulah yang terjadi. Saya bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak orang yang datang untuk mendapatkan warisan alkimia. Ningki tersenyum ketika dia tiba-tiba mengerti. Komandan Ning, ke arah mana kita harus pergi sekarang? Wu Dong tersenyum. Ayo kita pergi ke arah yang acak. Karena kita tidak memiliki tujuan, mari kita lihat bagaimana keberuntungan kita. Ayo, pergi ke sana. Ningki menunjuk ke arah yang acak. Pada akhirnya, dia menunjuk ke arah yang benar. Setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, mereka berempat menyadari bahwa ada pertempuran sengit di depan. Ada ratusan petani yang bertempur dan mereka sepertinya terbagi menjadi dua kubu. Salah satunya dipimpin oleh Yu Feng dari Mental Demon Seck sementara yang lainnya dipimpin oleh Zhao Lang dari Joyful Demon Seck. Seharusnya ada pecahan alkimia yang muncul. Wu Dong berkata dengan sedikit kebencian. Jika dia berada dalam situasi seperti itu, dia pasti akan terbunuh seketika bahkan tanpa bertahan satu gerakan pun. Kalau dipikir-pikir, dia agak beruntung. Setidaknya, dia tidak dikelilingi oleh begitu banyak orang ketika dia mendapatkan pecahan alkimia. Faktanya, bahkan ada paragon dari tujuh sekte besar di antara mereka. Saya pikir ada lebih dari satu pecahan alkimia. Ningki berhenti dan mengamati sejenak sebelum tertawa. Komandan Ning, apa maksudmu dengan itu? Wu Dong sedikit terkejut. Lihat tempat-tempat itu, bukankah mereka diserang dengan lebih ganas? Ningki tersenyum dan menunjuk beberapa kali. Tempat yang dia tunjuk adalah teladan dari sekte setan mental dan sekte setan gembira. Ada tiga dari mental demon sek dan empat dari joyful demon sek. Ketujuh orang ini sepertinya mendapat perhatian lebih dibandingkan tempat lainnya. Sekte mental demon dan joyful demon sek sepertinya ingin saling merebut pecahan alkimia. Adapun ras asing dan pembudidaya manusia lainnya, mereka tampaknya telah menerima suatu kondisi dan bekerja untuk kedua belah pihak. Zhaolang, aku akan menyingkirkanmu hari ini. Kamu Feng meraung. Dengan dia sebagai pusatnya, puluhan petani di dekatnya jatuh ke tanah tanpa peringatan apapun. Zhaolang, yang berada di seberangnya, memasang ekspresi sangat serius. Gumaman setan mental. Kekuatan ciptaan yang sangat agung melonjak keluar dari tubuh Zhaolang, melindunginya dengan erat. Selain Ningki ada Wu Dong, San Wan, dan San Er. Tingkat kultifasi pembuatnya tidak tinggi, dia hanyalah pencipta kesengsaraan pertama. Dua orang terakhir masih dalam masa pemulihan, dan tingkat kultifasi mereka juga telah jatuh ke tangan pencipta kesengsaraan pertama. Ketika mereka mendengar raungan Yu Feng, mata mereka berputar, dan mereka langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Ini adalah serangan gelombang suara. Telinga Ningki melonjak dengan Immortal Qi, mengisolasi dampak serangan Yu Feng. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih Wu Dong dan dua lainnya. Untayan Qi abadi mengguncang tubuh mereka, dan ketiganya langsung terbangun. Mereka memandang Yu Feng dengan rasa takut yang masih ada. Gemuruh sekte setan mental. Jika tingkat kultifasi seseorang cukup tinggi, satu perintah darinya dapat membunuh miliaran makhluk hidup di seluruh dinasti surgawi. Wu Dong berkata dengan wajah pucat. Ningki berpikir sejenak. Pecahan alkimia bukanlah targetnya. Jika dia bergerak sekarang, dia akan menyinggung dua sekte teratas. Bagi Ningki, yang masih harus menemukan Wang Muting dan Feng Jiuxian, itu tidak sepadan. Jika dia ingin bergerak, dia harus melakukannya saat tidak ada orang luar. Memikirkan hal ini, Ningki terkekeh. Ayo, kita bersembunyi lebih jauh dan menunggu mereka selesai bertarung. Komandan Ning, kamu tidak akan bergerak. Wu Dong tercengang. Ningki hanya tersenyum dan tidak menjawab. Jika dia benar-benar ingin bergerak, tidak perlu terburu-buru. Dia hanya akan bergerak setelah pemenang ditentukan. Setidaknya dia hanya akan menyinggung satu pihak. Mereka berempat menemukan sudut yang tidak terpengaruh oleh pertempuran dan berdiri diam. Kemudian, mereka melihat beberapa sosok licik. Mereka sepertinya menunggu pertempuran berakhir. Ledakan. 1462. Saya pilih tiga. Ningki mengikuti pandangan Sen Bai dan melihat Gongsun Zhiyun bertarung dengan pencipta kesengsaraan kedua. Gongsun Zhiyun sepertinya berada di pihak yang kalah, dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada beberapa tempat di mana lengan dan kakinya yang indah dan lembut terlihat. Sang pencipta yang melawan Gongsun Zhiyun juga sangat familiar bagi Ningki. Jika dia mengingatnya dengan benar, dia pastilah adik laki-laki Zhao Lang, salah satu dari sepuluh keajaiban dari sekte setan gembira. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung jauh. Sen Bai juga buru-buru mengejar mereka. Dia bahkan tidak melihat Ningki, yang berada puluhan meter jauhnya. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Ningki tersenyum. Kemudian, dia juga terbang ke arah perginya Gongsun Zhiyun dan yang lainnya. Melihat Ningki pergi, ekspresi Gunung Satu dan Gunung Dua berubah. Mereka saling melirik dan sedikit gelisah. Wu Dong takut disergap oleh keduanya, jadi dia berdiri agak jauh. Dia juga memperhatikan bahwa keduanya ingin melarikan diri, dan bibirnya membentuk cibiran samar. Tanpa Pil Emperor Muye membuka jalan menuju dunia luar, mereka hanya bisa menunggu warisan Pil Dao muncul atau jalan itu ditutup secara otomatis. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Jika mereka berdua berencana kabur, mereka harus terus bersembunyi. Jika mereka ditangkap oleh Ningki, hanya ada satu jalan tersisa. Dan itu adalah kematian. Li Chengtian, Nenek moyang keluarga Gongsun saya belum meninggal. Anda akan mengabaikan semuanya dan menyerang saya. Setelah Gongsun Zhiyun melarikan diri sejauh puluhan ribu mil, dia tiba-tiba dipukul di punggung dan terjatuh dengan keras ke tanah. Debu membubung dan kawah besar muncul. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan yang digunakan Li Chengtian untuk mengejar Gongsun Zhiyun. Namun, cedera seperti ini tidak cukup untuk membunuh Gongsun Zhiyun. Nyonya Gongsun, akhir-akhir ini saya mengalami hambatan. Saya dengar Anda memiliki fisik abadisemu. Mengapa Anda tidak berkultifasi ganda dengan saya dan saya akan membiarkan Anda hidup? Adapun leluhur tua keluarga Gongsun Anda, he he, apakah menurut Anda dia berani datang ke sekte setan gembira untuk mencari masalah dengan saya? Li Chengtian tersenyum tipis pada Gongsun Zhiyun. Jejak nafsu muncul di matanya. Bermimpilah. Gongsun Zhiyun sangat marah. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia memiliki hollow immortal fisik. Hanya orang-orang di keluarganya yang tahu. Tidak heran Zhao Lang begitu memperhatikannya kali ini. Ternyata rahasianya telah bocor. Dalam sekejap, beberapa wajah terlintas di benaknya, tapi dia tidak yakin siapa orang yang membocorkan rahasianya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena memaksakan diriku padamu. Li Chengtian tertawa jahat, kamu seharusnya sudah mendengar tentang metode budidaya sekte iblis yang menyenangkan. Jika kamu tidak bekerja sama, kamu akan mati karena kebocoran Yin Qi. Pikirkan baik-baik. Saat dia berbicara, Li Chengtian terbang menuju Gongsun Zhiyun. Berhenti. Shen Bai mengejarnya dan meraung. Wajah putus asa Gongsun Zhiyun tiba-tiba menunjukkan sedikit harapan. Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Shen Bai, dia buru-buru mengirimkan suaranya, cepat pergi. Anda bukan tandingan Li Chengtian. Semut. Li Chengtian memandang Shen Bai dengan jijik. Seorang lelaki dinasti langit gerbang rusa, pencipta kesengsaraan pertama, mampu mendapatkan bantuan Gongsun Zhiyun. Bagaimana dia bisa kalah dengan Shen Bai? Dari segi penampilan, Li Chengtian memang lebih tampan dari Shen Bai. Dia memiliki aura jahat pada dirinya. Jika dia ada di bumi, dia mungkin akan menjadi pemikat dunia. Dalam hal kultivasi, dia adalah pencipta kesengsaraan ketiga. Meskipun dia tidak sedalam zaolang, dia berada di level yang sama dengan guru Shen Bai, gerbang rusa yang abadi sempurna. Dari segi status, Li Chengtian adalah salah satu keajaiban dari sekte setan gembira. Meskipun dia bukan seorang jenius terkemuka, di seluruh daratan tengah, selain tujuh sekte besar, Li Chengtian disambut dengan hormat. Siapa yang berani meremehkannya? Dalam sekejap, leher Shen Bai dicengkram oleh Li Chengtian. Kekuatan ciptaan yang tak terbatas secara langsung menyegel gerakan Shen Bai. Dia hanya bisa menatap Li Chengtian dengan ekspresi galak. Gongsun Zhiyun, apakah kamu merasa sakit hati jika aku membunuhnya? Li Chengtian berkata sambil tersenyum. Jangan, jangan bunuh dia. Wajah Gongsun Zhiyun sedikit pucat. Kalau begitu, apakah kamu akan melayaniku dengan baik nanti? Li Chengtian terkekeh. Gongsun Zhiyun. Dia sedang berjuang di dalam hatinya. Shen Bai hanya bisa menatap. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Nona Gongsun, dari segi penampilan, saya tidak kalah dari dia kan? Li Chengtian berkata sambil tersenyum, dalam hal kultivasi, saya seribu kali lebih kuat dari dia. Dalam hal latar belakang, dia bahkan tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan saya. Nona Gongsun, tahukah Anda bagaimana menyelesaikan skor ini? Bagaimana dia lebih kuat dariku? Karena dia menganggapku sebagai teman. Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Ketiganya terkejut. Pada saat berikutnya, Li Chengtian merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke punggungnya. Di saat yang sama, Shen Bai direnggut dari tangannya. Kemudian, Li Chengtian dihempaskan ke tanah seperti meteor, sama seperti Gongsun Zhiyun. Ningki membawa Shen Bai dan mendarat di samping Gongsun Zhiyun. Dengan sapuan kiabadinya, batasan pada tubuh Shen Bai dihilangkan oleh Ningki. Shen Bai memandang Ningki, tercengang. Kemudian, dia dengan cepat menekan keterkejutan dan kebingungan di hatinya. Dia segera berlari ke sisi Gongsun Zhiyun dan memeriksa lukanya dengan cermat. Nona Gongsun, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya mengalami beberapa luka dalam. Kekuatan ciptaanku sedikit goyah, kata Gongsun Zhiyun lembut. Gongsun Zhiyun berkata dengan lembut, tapi tatapannya tertuju pada Ningki. Mata indahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika dia tidak salah, seorang kultifator alam transendensi benar-benar mengirim pencipta tiga kesengsaraan terbang dengan serangan diam-diam. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Saudaraku, Saudara Ning, tingkat kultifasimu telah mencapai tingkat berapa. Anda bukan seorang kultifator alam transendensi, kan? Melihat Gongsun Zhiyun baik-baik saja, Shen Bai kembali sadar dan memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Dia sangat terkejut hingga lupa berterima kasih kepada Ningki. Sebelum Ningki dapat berbicara, Li Cheng Tian sudah keluar dari lubang dalam keadaan yang menyedihkan. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. Dia menatap Ningki dengan ekspresi galak. Saat dia melihat wajah Ningki, dia terkejut. Itu kamu. Dialah orang yang berhasil mencapai pagoda pikiran tingkat sepuluh. Dia menyembunyikan budidayanya. Pikiran Li Cheng Tian berpacu. Belum lagi seorang kultifator alam transendensi, bahkan pencipta kesengsaraan kedua akan kesulitan untuk menyerangnya secara diam-diam. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan tempur Ningki jelas tidak selemah kelihatannya. Kamu ingin menjadi musuh Sekte Iblis kegembiraanku demi mereka. Li Cheng Tian berteriak dengan dingin. Jika aku tidak salah, Zhao Lang tidak tahu tentang tindakanmu kali ini, kan? Jika dia tahu kamu melakukan ini di belakang punggungnya, apakah dia akan membalas dendam padamu setelah aku membunuhmu? Ningki tersenyum tipis. Dia hanya seorang wanita. Statusku di Sekte tidak jauh lebih rendah dari kakak senior Zhao. Apakah aku perlu mengkhawatirkannya? Saya akan memberi Anda dua pilihan. Satu, tinggalkan tempat ini. Kedua, jadilah musuh dengan Sekte Iblis kegembiraanku. Li Cheng Tian berkata dengan dingin. Saya memilih yang ketiga. 1463. Menghancurkan bukti. Kamu memilih tiga. Li Cheng Tian sedikit terkejut. Gongsun Zhiyun dan Sen Bai juga tercengang. Mereka memandang Ningki, tidak tahu apa maksudnya. Ya, aku memilih tiga. Ningki tersenyum. Sosoknya melintas dan tiba-tiba muncul di depan Li Cheng Tian. Wajah Li Cheng Tian dipenuhi keterkejutan. Kecepatan macam apa ini? Bahkan sebagai pencipta tiga kesengsaraan, dia tidak bisa mengejar kecepatan Ningki. Sebelum dia bisa bereaksi, Ningki sudah membanting telapak tangannya ke dada Li Cheng Tian. Sembilan api telapak tangan luo yang hebat. Ki abadi yang kejam langsung membuat Li Cheng Tian terbang. Sembilan jenis api abadi menyala di tubuhnya, tapi Li Cheng Tian adalah pencipta tiga kesengsaraan. Kecuali Ningki mengeluarkan tongkat naga melingkar atau lonceng ilahi sembilan roh, dia tidak akan bisa membunuh Li Cheng Tian secara instan. Kalau tidak, dibutuhkan setidaknya sepuluh gerakan untuk membunuhnya. Kamu ingin membunuhku? Li Cheng Tian memegangi dadanya saat kekuatan penciptaan terus menerus keluar dari tubuhnya untuk melarutkan sembilan api abadi yang menyala di tubuhnya. Dia memandang Ningki dengan ekspresi yang sangat ganas saat secercah rasa tidak percaya melintas di matanya. Apakah orang ini gila? Dia berani membunuh keajaiban sekte iblis yang menyenangkan. Shen Bai dan Gongsun Zhiyun melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong. Keduanya mengira serangan diam-diam Ningki berhasil. Tapi sekarang tampaknya Ningki benar-benar bisa menghadapi Li Cheng Tian secara langsung. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia muncul di depan Li Cheng Tian lagi dan menyerang dengan telapak tangannya. Puff puff puff. Li Cheng Tian secara pasif menahan pemboman Ningki. Kadang-kadang, dia akan membalas, tapi dia tidak bisa memberikan terlalu banyak kerusakan pada Ningki. Di mata Gongsun Zhiyun dan Shen Bai, Li Cheng Tian bukan lagi pencipta tiga kesengsaraan, melainkan seorang anak kecil yang dipermainkan oleh orang kuat. Saat Ningki menggunakan seluruh kekuatannya di setiap telapak tangan, kesehatan Li Cheng Tian menurun dengan cepat. Tubuhnya secara bertahap memasuki kondisi melemah. Ketika dia dikirim terbang oleh Ningki lagi dan menabrak gunung yang tinggi, Li Cheng Tian berteriak ketakutan, Jangan bunuh aku. Saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Saya bisa bersumpah surgawi. Sial, jika bukan karena aku tidak bisa menggunakan domain penciptaan di sini, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Saat aku keluar, aku pasti akan membunuh bocah itu. Li Cheng Tian meraung dengan enggan di dalam hatinya, tetapi di permukaan, ekspresinya menunjukkan ketundukan, tanpa sedikitpun tanda pembangkangan, seolah-olah dia telah dipukuli hingga tunduk oleh Ningki. View Gelombang Shen Bai dan Gongsun Zhiyun menghela nafas lega. Mereka khawatir masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Karena pihak lain bersedia bersumpah kepada Dao Surgawi, maka masalah ini akan berakhir. Untuk dapat memaksa seorang jenius dari sekte iblis gembira untuk bersumpah-sumpah Dao Surgawi, mereka benar-benar jauh dari kemampuan untuk menandingi cara seperti itu. Keduanya memandang Ningki dengan ekspresi rumit, terutama Gongsun Zhiyun. Dia bahkan tidak menatap mata Ningki sejak awal. Jika bukan karena Shen Bai, dia bahkan tidak akan berbicara dengan Ningki. Tepat ketika mereka mengira masalah ini sudah selesai, ekspresi keheranan melintas di mata mereka karena Ningki sekali lagi muncul di depan Li Cheng Tian dan menamparkan kepalanya. Kepala pencipta tiga kesengsaraan, keajaiban dari sekte iblis kegembiraan, meledak dalam sekejap, dan tubuh tak bernyawanya jatuh dengan keras ke tanah seperti layang-layang yang talinya terputus. Mati, mati. Wajah Shen Bai dan Gongsun Zhiyun menjadi pucat. Setelah mengambil cincin interspatial Li Cheng Tian, Ningki meliriknya dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Sebagai anak ajaib dari Joyful Demon Sek, hanya ada artefak roh kelas menengah dan beberapa koin surgawi di cincin interspatial miliknya. Bahkan tidak ada ramuan roh atau ramuan apapun. Betapa miskinnya. Ningki tidak berpikir bahwa pembudidaya normal tidak memiliki sistem, jadi pada dasarnya mereka akan menghabiskan semua sumber daya budidaya yang mereka peroleh dengan segera. Tidak ada yang namanya simpanan. Melihat Ningki berjalan ke arah mereka, Shen Bai berkata dengan ketakutan, Saudara Ning, kamu membunuh Li Cheng Tian. Jika sekte iblis kegembiraan mengetahuinya, aku khawatir. Setelah menyaksikan kekuatan Ningki yang sebenarnya, Shen Bai tidak berani memanggilnya saudara lagi. Gongsun Zhiyun tiba-tiba membungkuk pada Ningki. Terima kasih, Tuan Ning, karena telah membantuku menyingkirkan pria mesum ini. Saat itulah Shen Bai bereaksi dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Jika Ningki tidak muncul hari ini, nasib dia dan Gongsun Zhiyun Tidak terbayangkan. Ayo pergi dulu. Ada ribuan kultifator di sini, dan entah berapa banyak iblis besar yang terbentuk dari sisa kesadaran kaisar pil pemakan naga. Sekte iblis kegembiraan mungkin tidak tahu kalau aku membunuh Li Cheng Tian. Kamu tidak akan cukup bodoh untuk mengatakannya. Yang lain, kan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, tidak, tentu saja tidak. Keduanya buru-buru berkata. Tentu saja, Ningki percaya bahwa mereka tidak akan memberitahu orang lain. Jika mereka melakukannya, selain Ningki, Shen Bai dan Gongsun Zhiyun tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Ningki berbalik dan berjalan menuju mayat Li Cheng Tian. Dengan pukulan telapak tangan, mayat tanpa kepala Li Cheng Tian langsung berubah menjadi tumpukan abu. Kemudian, dia kembali ke medan perang bersama Shen Bai. Wu Dong dan Gunung 1 dan Gunung 2 masih berdiri di tempat yang sama. Melihat Gunung 1 dan Gunung 2 tidak lolos, bibir Ningki sedikit melengkung. Kedua orang ini cukup bijaksana. Mereka tidak sebodoh kelihatannya. Saat ini, pertempuran sepertinya akan segera berakhir. Zhao Lang dan Yu Feng berimbang. Keduanya mengalami banyak luka, dan ada lebih dari 10 mayat pembudidaya ras asing tergeletak di tanah. Dalam pertempuran seperti itu, tidak ada yang akan bertarung sampai mati. Mereka yang mati di sini mungkin dikomplotkan oleh musuh-musuh mereka atau terlalu tidak beruntung. Komandan Ning. Wu Dong menangkupkan tangannya. Kemudian, dia melirik Gongsun Zhiyun dan Shen Bai dan mengangguk sambil tersenyum. Namun, dia bergumam di dalam hatinya. Bukankah mereka dikejar oleh Li Cheng Tian dari Joyful Demon Sack? Sekarang setelah mereka kembali, di mana Li Cheng Tian. Tentu saja, Wu Dong hanya akan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak akan cukup bodoh untuk mengatakannya dengan lantang. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Tatapannya tertuju pada Yu Feng dan Zhao Lang. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Kekuatan mereka berada pada level yang sama. Jika mereka benar-benar ingin menentukan pemenangnya, mereka harus bertarung sampai mati. Sayang sekali. Ning Ki tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dia sesali. Hanya Ning Ki yang tahu. Seperti yang diharapkan, Yu Feng dan Zhao Lang mencapai kesepakatan. Keduanya membagi fragmen Alkimia Dao secara merata. Jika Ning Ki bergerak sekarang, dia akan menyinggung sekte setan gembira dan sekte setan mental. Bahkan Raja Abadi pun tidak akan sebodoh itu. Bagaimanapun, kedua sekte memiliki keberadaan pencipta sembilan kesengsaraan di belakang mereka. Hem, di mana Li Cheng Tian? Setelah pertempuran berakhir, kedua belah pihak menyesuaikan keadaan mereka untuk menghadapi bahaya tak diketahui yang menanti mereka. Zhao Lang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tatapannya menyapu sekeliling dan tertuju pada Gongsun Zhiyun. Dia baru saja melihat Li Cheng Tian menyerangnya, tapi pertarungan dengan Yu Feng lebih penting, jadi dia tidak memilih untuk ikut campur. Sekarang Gongsun Zhiyun ada di sini, di manakah Li Cheng Tian? Nona Gongsun, bolehkah saya tahu di mana kakak muda Li berada? 1464 Kecurigaan Shen Bai dan Gongsun Zhiyun bingung. Mengapa dua kultifator Mountain Bisrace ada di sini? Terlebih lagi, aura mereka sepertinya sudah semakin melemah. Jantung Shen Bai dan Gongsun Zhiyun berdetak kencang ketika mereka mendengar suara Zhao Lang, namun ekspresi mereka tetap tidak berubah. Li Cheng Tian menyerangku tanpa alasan. Aku ingin tahu apakah kakak senior Zhao punya penjelasan. Gongsun Zhiyun berkata dengan tenang. Yu Feng dan para penggarap di sekitarnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. He hei, nyonya Gongsun pasti bercanda. Mungkin ada kesalahpahaman. Bolehkah saya tahu ke mana saudara muda Li pergi? Zhao Lang tersenyum seolah tidak melihat luka Gongsun Zhiyun. Dia terus bertanya tentang keberadaan Li Cheng Tian dengan sedikit kecurigaan di matanya. Li Cheng Tian adalah ahli penciptaan tiga kesengsaraan dan mudah baginya untuk menangani Gongsun Zhiyun. Namun kini, Gongsun Zhiyun telah muncul, dan dia menghilang. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan curiga. Zhao Lang adalah pemimpin sekte setan gembira, dan jika salah satu juniornya meninggal, dia pasti akan dihukum ketika kembali ke sekte tersebut. Ketika Li Cheng Tian mengejarku, sebuah pecahan dao pil ditemukan dan dibawa pergi. Dia mengejarnya. Gongsun Zhiyun berkata dengan dingin. Fragmen pil dao ditemukan. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Beberapa orang telah mengejar Li Cheng Tian, termasuk Yu Feng. Zhao Lang mempercayai penjelasan ini. Dia tidak menyangka Gongsun Zhiyun dan Shen Bai memiliki kekuatan untuk membunuh Li Cheng Tian. Itu tidak mungkin. Adik, sangat berbahaya di sini dengan kultifasimu. Apakah kamu ingin bergabung dengan sekte iblis kegembiraanku? Aku bisa menjamin keselamatanmu. Zhao Lang memandang Ningki sambil tersenyum. Gongsun Zhiyun, Shen Bai, Wu Dong, Gunung Satu, dan Gunung Dua semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Zhao Lang telah mengatakan bahwa dia akan melindungi Ningki, tetapi kenyataannya, mereka tahu bahwa kekuatan pertempuran Ningki jauh lebih tinggi daripada Zhao Lang. Terima kasih, kakak senior Zhao. Saya merasa aliansi alkemis lebih cocok untuk saya. Ningki menangkupkan tinjunya dan tersenyum. He he. Zhao Lang tersenyum tidak tulus dan mengangguk. Setelah itu, dia melirik ke arah Gongsun Zhiyun. Pandangan sekilas ini sangat invasif, seolah-olah dia ingin menelanjangi Gongsun Zhiyun dalam sekejap. Sebelum Shen Bai bisa marah, dia sudah melayang di udara dan pergi. Namun, saat mereka berada sekitar 100 sang jauhnya, Zhao Lang kembali. Wu Dong dan yang lainnya tidak takut, tapi Shen Bai dan Gongsun Zhiyun terkejut. Bagaimana perkembangan kalian berdua? Zhao Lang memandang Gunung Satu dan Gunung Dua dengan aneh. Huh. Keduanya mendengus dan tidak berkata apa-apa. Wajah mereka sangat jelek. Zhao Lang tertawa terbahak-bahak dan tidak keberatan. Dia tahu bahwa temperamen klan binatang gunung adalah seperti ini. Hanya saja dia merasa aneh bahwa mereka berdua, yang jelas merupakan tiga ahli penciptaan kesengsaraan, memiliki aura yang begitu lemah. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana tempat ini adalah sisa wilayah Pil Emperor Devouring Dragon dan berapa banyak iblis besar yang sangat kuat yang ada di sini, dia menyadari. Mereka berdua pasti bertemu dengan beberapa iblis besar yang kuat dan terluka parah. Dengan senyum mengejek, Zhao Lang melayang di udara dan pergi. Kali ini, dia tidak berbalik. Shen Bai dan Gongsun Zhiyun sama-sama menghela nafas lega. Pada saat ini, selain beberapa anak kucing yang terluka parah dan mayat selusin pembudidaya ras asing, hanya ada kekacauan yang tersisa setelah pertempuran. Semua orang mengincar pecahan alkimia dao karena kata-kata Gongsun Zhiyun. Komandan Ning, haruskah kita mengejar mereka juga? Wu Dong bertanya penuh harap. Tidak perlu, itu hanya pecahan dao alkimia. Mengapa kita tidak mencari di tempat lain? Ning Ki tersenyum. Kemudian, mereka berenam memilih arah yang berbeda dari yang lain. Di tempat kematian Li Chengtian, Yu Feng dan Zhao Lang berdiri di udara, melihat tanda di tanah dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang mengejar Li Chengtian ke tempat ini, tetapi mereka tidak menemukan jejak Li Chengtian. Sebaliknya, mereka melihat jejak pertempuran. Keduanya memerintahkan bawahannya untuk menyebar dan mencarinya. Lubang ini memiliki aura Gongsun Zhiyun. Seharusnya lubang itu dibuat olehnya. Tapi itu, Yu Feng berdiri di samping kawah tempat Gongsun Zhiyun dilukai oleh Li Chengtian. Kemudian, pandangannya tertuju pada jejak pertempuran antara Ning Ki dan Li Chengtian, dan sedikit keseriusan muncul di matanya. Ada aura Li Chengtian di sini. Untuk bisa bertarung sedemikian rupa, keberadaan yang dia temui setidaknya tidak lebih lemah dari kita. Zhao Lang berkata dengan ekspresi muram setelah memeriksa semua jejak pertempuran. Keduanya sepertinya memikirkan sesuatu pada saat bersamaan. Jika itu masalahnya, maka Li Chengtian seharusnya dirugikan. Kenapa dia mengejar orang yang merebut pecahan alkimia dao? Gongsun Zhiyun berbohong. Zhao Lang mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Belum tentu. Mungkin sesuatu terjadi setelah itu. Jangan lupa bahwa sisa kesadaran Kaisar Pil pemakan naga telah menyebar ke seluruh tempat ini. Tidak dapat dihindari bahwa iblis jahat yang kau dan aku tidak dapat kalahkan akan lahir. Kamu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Maksudmu, iblis jahat yang hebat mungkin tiba-tiba muncul dan Li Chengtian dipukuli habis-habisan oleh iblis yang sangat jahat. Zhao Lang sedikit mengernyit. Bagaimana aku tahu? Bukannya aku bisa melihat masa lalu atau masa depan. Kamu Feng tertawa mengejek. Jika kamu ingin mengetahui situasi sebenarnya, kamu bisa menemui Gongsun Zhiyun dan bertanya lagi padanya. Jika dia berbohong, pasti ada kekurangannya. Itu benar. Zhao Lang menganggup dengan dingin. Tiba-tiba, sekelompok orang yang berpencar untuk mencari pecahan alkimia dao terbang ke arah mereka dengan hiru pikuk. Mereka tampak panik. Ekspresi Zhao Lang dan Yu Feng berubah. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, mereka melihat lebih dekat dan berbalik untuk berlari. Di belakang sekelompok orang, ada binatang bermutasi yang tingginya lebih dari seratus kaki. Ia mengejar mereka dengan panik. Binatang yang bermutasi itu tampak menakutkan. Ia memiliki delapan kaki dan ditutupi baju besi hitam. Ada tiga tanduk di kepalanya dan tampak seperti sapi. Itu sangat cepat. Para pembudidaya yang dikejar kadang-kadang berbalik untuk menyerang. Ketika kekuatan ciptaan yang kuat mendarat di baju besi binatang yang bermutasi itu, itu hanya menghasilkan percikan api. Pada saat itu, elit dari Joyos Demon Sex sedang dikejar oleh binatang bermutasi itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan tangisan tragis sebelum dia dilahap. Pencipta tiga kesengsaraan telah mati dengan begitu bersih. Itu membuat kelompok yang melarikan diri semakin cepat. Binatang yang bermutasi ini pasti memiliki kekuatan pencipta empat kesengsaraan. Lebih jauh lagi, itu jelas merupakan manifestasi dari kebencian Dragon Devoring Piltir. Ini kurang lebih dapat mengontrol sebagian dari domain penciptaan di sini. Jika tidak, Zhao Lang dan Yu Feng tidak akan melarikan diri dengan bersih. Mereka bahkan tidak peduli dengan adik-adiknya. Pada saat seperti itu, mereka hanya bisa peduli pada diri mereka sendiri. Bahkan jika adik laki-laki mereka semuanya meninggal, mereka tidak akan berbalik untuk membantu. Dibandingkan dengan hukuman sekte, nyawa mereka jelas lebih penting. Eh, Zhao Lang dan teman-temannya sudah menyusul. Semua orang sepertinya merasakan sesuatu ketika mereka menoleh untuk melihat. Ekspresi Gongsun Zhiyun langsung berubah. Mungkinkah dia menyadari adanya kekurangan? Mereka sedang dikejar. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang langsung terkejut. Jangan hanya berdiri di sana. Lari. 1465. Mengaum. Binatang berkaki delapan itu kembali mengeluarkan raungan marah. Kemudian, gelombang api besar setinggi ribuan kaki muncul dari punggungnya dan menyapu kerumunan. Dalam sekejap, para penggarap paling lambat, apakah mereka pencipta kesengsaraan pertama atau kedua, melolong menyedihkan sebelum mereka mati. Kemudian, gelombang api besar menyapu mereka, dan ketika mereka muncul kembali, yang tersisa hanyalah tumpukan tulang. Itu adalah kekuatan domain penciptaan tempat ini. Semua orang ketakutan. Mereka menggunakan segala macam teknik terlarang untuk meningkatkan kecepatan mereka. Segera, Gongsun Zhiyun dan yang lainnya tertinggal. Tidak baik. Wajah Sen Bai menjadi pucat. Mereka paling lambat, yang berarti mereka menjadi sasaran binatang eksotis berkaki delapan. Meskipun dia tidak berbalik, dia bisa membayangkan penampakan mengerikan dari binatang eksotis berkaki delapan dan gelombang panas di belakangnya. Melihat ini, Ningki awalnya berencana untuk tidak menyembunyikan kekuatannya dan menghadapi binatang eksotis itu. Namun, binatang eksotis itu tiba-tiba berhenti dan berdiri di sana, menatap mereka dengan dingin. Ia tidak lagi mengejar. Dua jam kemudian, ketika semua orang yakin bahwa binatang eksotis berkaki delapan itu tidak mengejar mereka, mereka berhenti dan terengah-engah. Hanya Ningki yang tenang dan tidak terengah-engah. Zhao Lang dan Yu Feng saling berpandangan. Mereka lebih tertarik pada teknik gerakan Ningki. Binatang eksotis tadi dibentuk oleh kebencian kaisar naga pemakan pil. Apakah yang terkuat di sini? Sen Bai bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Gongsun Zhiyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah sisa wilayah pencipta sembilan kesengsaraan. Di dalam, iblis besar terkuat yang dibentuk oleh kebencian harus memiliki kekuatan pencipta delapan kesengsaraan. Pencipta delapan kesengsaraan, sangat kuat. Sen Bai terkejut. Tidak ada yang aneh tentang itu. Tidak bisakah kamu mengembangkan pencipta kesengsaraan pertama di domain penciptaanmu. Namun pada akhirnya, itu hanyalah ilusi. Tidak mungkin meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia luar. Tapi sekarang kita berada di domain penciptaan, itu nyata bagi kita. Kata Gongsun Zhiyun. Binatang eksotis itu tiba-tiba berhenti mengejar kita. Mungkinkah kita memasuki wilayah keberadaan yang menakutkan? Sen Bai berbisik. Ketika Gunung Satu dan Gunung Dua mendengar hal itu, mereka terlonjak ketakutan. Mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk dan bahkan mungkin tidak mampu mengalahkan Sen Bai. Jika iblis jahat besar lainnya yang terbentuk dari kebencian muncul, mereka mungkin akan mati dalam gelombang pertama. Sen Bai bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Hampir semua kultifator yang hadir memiliki pemikiran yang sama setelah mereka tenang. Oleh karena itu, semua orang memandang Zhao Lang dan Yu Feng, berencana mendengarkan pendapat mereka. Pada saat ini, mereka berdua sedang mengumpulkan murid-murid mereka. Ekspresi mereka agak jelek. Sekte setan gembira Zhao Lang awalnya memiliki sembilan murid selain dia. Li Cheng Tian hilang, dan tiga di antaranya baru saja dimakan oleh binatang berkaki delapan itu. Kini, termasuk dia, hanya tersisa enam orang. Sekte mental demon sedikit lebih baik. Termasuk Yu Feng, mereka masih memiliki delapan orang. Dua di antaranya tewas dalam pengejaran tadi. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kultifator pria dan wanita yang tersisa dari sekte setan gembira memandang Zhao Lang. Para murid dari sekte setan mental memandang Yu Feng. Tidak mungkin untuk berbalik dan kembali. Jika binatang eksotis berkaki delapan itu masih ada di sini, meskipun kita berdua bekerja sama, kita tidak akan bisa menghadapinya. Manakah dari tiga arah tersisa yang harus kita ambil? Bagaimana menurutmu, Yu Feng? Zhao Lang menganalisis dan memandang Yu Feng. Saya pikir setiap orang harus berkumpul dan secara acak menemukan arah untuk dijelajahi. Kamu Feng berkata. Itu masuk akal. Yang lain merasa bahwa ide ini dapat dilaksanakan. Akhirnya, keduanya mendiskusikan arah dan menuju ke timur. Kelompok enam ningki mengikuti di belakang kelompok dan tampak agak rendah hati. Setelah berjalan sekitar setengah bulan, ekspresi seorang kultifator ras asing tiba-tiba berubah. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia menghentikan langkahnya dan berteriak pada Zhao Lang dan Yu Feng, ada kota 30 ribu kilometer di depan. Ada sebuah kota. Semua orang segera menghentikan langkah mereka dan memandang ke arah kultifator ras asing itu dengan curiga. Ningki menyadari bahwa pihak lain memiliki tiga murid. Yang di tengah adalah yang terbesar, dan ada dua murid yang lebih kecil di kiri dan kanan. Mata para penggarap ras mata iblis memang bagus. Namun, apakah kamu yakin bisa melihat kota yang berjarak 30 ribu kilometer di depan? Zhao Lang bertanya dengan curiga. Kultifator ras mata iblis mengangguk. Aku yakin. Kalau bukan karena aku takut ada sesuatu yang aneh di sana, aku akan pergi ke sana sendirian. Semua orang langsung yakin saat mendengarnya. Ini adalah wilayah penciptaan Kaisar Pil Pemakan Naga. Karena ada sebuah kota di sini, kemungkinan besar kota itu terbentuk dari sisa pikirannya. Mungkin ada iblis jahat atau warisan alkimia di dalamnya. Setidaknya, kita mungkin bisa melakukannya. Temukan beberapa fragment alkimia. Kamu Feng berkata dengan tenang. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi atau tidak. Zhao Lang agak ragu-ragu. Jika itu adalah iblis yang sangat jahat, dia tidak dapat mengambil keputusan ketika dia mengingat tindakan binatang berkaki delapan itu. Tentu saja, kenapa tidak? Kami datang jauh-jauh ke sini untuk ini. Apakah Anda puas jika kami tidak melihatnya? Kamu Feng mengejek dengan dingin. Zhao Lang tersenyum. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Ningki memperhatikan bahwa Sen Bai sangat ingin mengambil tindakan, seolah-olah dia tidak takut ada setan jahat di kota. Memang benar emas dan perak memikat mata dan uang dapat menggerakkan hati manusia. 15 ribu kilometer bukanlah jarak yang terlalu jauh bagi rombongan. Segera, mereka berdiri di depan sebuah kota. Ada sebuah pelakat di gerbang kota dengan tulisan, Kota Pemakan Naga, tertulis di atasnya. Kota Pemakan Naga, jika aku mengingatnya dengan benar, Kota Pemakan Naga Kaisar Pil adalah tempat tinggalnya saat dia masih hidup. Warisan alkimia yang sebenarnya mungkin ada di dalam. Kata seorang kultifator ras asing. Lalu, apakah ada di antara kalian yang tertarik untuk melihat ke dalam? Zhao Lang menatap kerumunan itu sambil tersenyum tipis. Selain orang-orang yang dia dan Yu Feng bawa bersama mereka adalah ahli penciptaan kesengsaraan ketiga, sisanya adalah ahli penciptaan kesengsaraan kedua atau ahli penciptaan kesengsaraan pertama. Bahkan ada beberapa master realm penciptaan setengah langkah. Pada saat itu, beberapa penggarap alam penciptaan setengah langkah melompat ketakutan. Mereka tidak mau dikorbankan untuk menguji kota. Salah satu dari mereka tiba-tiba menunjuk ke arah Ningki dan berkata, Orang ini berada di alam karakteristik Dharma. Biarkan dia masuk dulu. Semua orang memandang Ningki. Wu Dong ingin berbicara tetapi dihentikan oleh transmisi suara Ningki. Ekspresinya sedikit berubah saat dia memandang Ningki sambil berpikir. Hem, lumayan, adik, kenapa kamu tidak masuk dulu? Zao Lang mengangguk sambil tersenyum. Anda Feng ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya tidak berbicara. Jadi bagaimana jika bakat Ningki bagus? Itu adalah kesalahannya memilih aliansi alkemis dan bukan sekte iblis mental. Baiklah. Namun, jika memang ada warisan alkimia di dalamnya, tidak sopan jika aku menolaknya. Ningki tersenyum tipis dan berjalan langsung ke kota. Sen Bai dan Gongsun Ziyun ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Wu Dong melirik gunung satu dan gunung dua, lalu mengikuti mereka. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Gunung satu dan gunung dua saling memandang. Lupakan saja, mari kita ikuti dia kalau-kalau dia menemukan alasan untuk membunuh kita. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi, Gao bisa mengatasinya. Kekuatan tempurnya luar biasa. Bahkan jika dia bertemu dengan iblis jahat kesengsaraan keempat, dia mungkin bisa melakukannya. Melawan 1466 Kota Setan Ningki dan rekan-rekannya memasuki kota. Orang-orang di belakang mereka tidak berniat mengikuti. Dari sudut pandang mereka, meskipun ada manfaat di kota, tidak masalah jika mereka terlambat. Tidak mudah untuk menerima warisan Alkimia Dao. Menyerap fragmen Alkimia Dao akan memakan waktu satu setengah tahun. Selain itu, ada kemungkinan besar adanya iblis jahat di kota. Jika mereka menemukannya, mereka pasti akan mati. Sepertinya mereka telah menghilang. Alis Zhao Lang perlahan berkerut. Kelompok enam Ningki masih berada dalam pandangan semua orang, tetapi begitu mereka melangkah ke kota, sosok mereka tiba-tiba menghilang. Sulit untuk mengatakan batasan menipu macam apa yang ada di dalamnya. Kelompok enam Ningki menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Kota ini ramai dengan kebisingan dan orang-orang datang dan pergi. Para penggarap yang terus lewat terlihat sangat nyata. Kadang-kadang, mereka akan melihat kelompok enam Ningki. Apakah kamu melihat itu? Senpai berkata dengan hampa. Saya melihatnya. Gongsun Zhiyun mengangguk. Aku juga melihatnya. Udong tidak bisa menahan keterkejutan di wajahnya. Kami juga melihatnya. Gunung satu dan gunung dua memandang Ningki. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Aku khawatir para kultifator ini terbentuk dari sisa-sisa pikiran Pil Emperor de Foreign Dragon. Namun, mereka berbeda dari yang ada di luar. Kemungkinan besar. Mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah sisa-sisa pikiran. Dan mereka juga tidak tahu bahwa itu hanyalah sisa-sisa pikiran. Ketahuilah bahwa ini adalah wilayah penciptaan. Selain itu, para penggarap ini tidak jauh berbeda dengan kita. Gongsun Zhiyun mentransmisikan. Jika mereka mengetahuinya. Wajah Senpai sedikit pucat. Ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Jika kota ini benar-benar makmur seperti kota pemakan naga yang sebenarnya, bukankah akan ada jutaan iblis yang terbentuk dari sisa-sisa pemikiran Kaisar Pil pemakan naga? Jika mereka bangun, tidak ada satupun pembudidaya yang memasuki tempat ini yang bisa keluar hidup-hidup. Kita hanya perlu melihat. Jangan sentuh apapun. Mari kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Ningki mengingatkan. Semua orang mengangguk. Di luar kota. Mereka sudah lama berada di sana, tapi masih belum ada pergerakan. Apakah mereka mati atau? Mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Jika memang ada iblis jahat yang hebat, dia pasti sudah mengambil tindakan, kan? Bagaimana mungkin tidak ada gerakan sama sekali? Ayo pergi. Banyak pembudidaya alien sudah tidak sabar. Pada akhirnya, mereka merasa ningki dan yang lainnya kemungkinan besar baik-baik saja. Maka, mereka mulai berjalan menuju gerbang kota. Zhao Lang dan Yu Feng saling bertukar pandang. Dengan pemahaman diam-diam, kedua sekte iblis berjalan bersama dan berjalan menuju gerbang kota bersama. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka berdua akan mampu menahannya untuk sementara waktu. Lalu, semua orang melihat pemandangan yang sama seperti ningki dan yang lainnya. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Ini terlalu mengerikan. Sisa kesadaran Kaisar Pil Naga Pemakan ternyata berubah menjadi kota yang dipenuhi iblis jahat. Bukankah kota Naga Pemakan mempunyai tujuh atau delapan kesengsaraan pencipta? Kamu Feng bergumam. Menurutmu siapa yang tinggal di tempat itu? Mungkinkah, Pil Emperor Devoring Dragon sendiri? Seorang kultifator asing menunjuk ke gedung tertinggi di pusat kota. Mendengar ini, kerumunan tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka menjadi lebih serius. Kita harus berhati-hati. Jangan berbicara dengan siapapun dan jangan menyentuh apapun. Dengarkan perintahnya, mengerti. Zhao Lang mengirimkan suaranya. Anda Feng juga mengingatkan mereka. Setelah semua orang mengungkapkan pemahaman mereka, mereka mengikuti petunjuk Zhao Lang dan Yu Feng dan menuju pusat kota. Di luar kota. Tidak lama kemudian, Xiao Wu Ye tiba di luar kota bersama keajaiban dari enam jalan sekte reinkarnasi dan sekelompok pembudidaya manusia. Duan Mucong dan yang lainnya dari sembilan Neterward Demon sekte juga tiba bersamanya. Setelah mereka memasuki kota, orang-orang dari sekte Yin Yang, sekte pertempuran, dan kuil kuno sembilan reruntuhan tiba satu demi satu. Fuji, kota naga pemakan naga. Kemungkinan munculnya warisan alkimia di dalamnya sangat tinggi. Zandong Lai, ayo masuk dan melihat. Sakyaru Ye, Buddha berkata, jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Setelah mengatakan ini, dia memimpin para biksu dari kuil kuno sembilan reruntuhan ke kota. Fuji, Zandong Lai, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, Pil Venerate Berserk Dragon tiba bersama puluhan orang dan orang-orang dari Artificers Alliance. Pil Venerate Blackwater mengikuti di belakang Pil Venerate Berserk Dragon. Dia mengalami beberapa luka di tubuhnya, dan telinga kirinya hilang. Bisa dibayangkan berapa banyak pertempuran sengit yang dialami Pil Venerate Blackwater dalam beberapa bulan terakhir. Para penggarap dari Artificers Alliance terdiam. Mereka hanya melirik Pil Venerate Mad Dragon dengan acu-ta'acu sebelum mengalihkan pandangan mereka ke salah satu dari mereka. Orang itu seharusnya menjadi pemimpin Artificers Alliance kali ini, sama seperti Xiao Wuye dan yang lainnya. Dia berdiri di tempat dan memandang kota selama belasan saat sebelum berjalan ke kota. Kota Naga Pemakan Naga Pil Venerate Mad Dragon melihat tiga kata besar itu dengan sedikit fanatisme. Pil Emperor Devoring Dragon adalah leluhur dari vaksinya. Berbeda dengan yang lain, dia telah menerima beberapa informasi rahasia sebelum datang ke sini. Majikannya, Kaisar Ramuan Subhuti, secara pribadi memberitahunya bahwa jika dia melihat kota naga pemakan naga di sini, maka warisan alkimia kemungkinan besar ada di dalam. Ayo pergi, ayo masuk. Pil Venerate Mad Dragon tertawa gila-gilaan dan langsung berjalan masuk. Ketika komandan lain melihat ini, mereka sedikit khawatir, tetapi mereka juga penasaran dengan situasi di dalam kota. Mungkin ada pecahan alkimia dao di dalamnya. Setelah ragu sejenak, mereka segera mengikuti Pil Venerate Mad Dragon. Tempat ini. Jika aku tidak tahu bahwa ini adalah sisa dari domain penciptaan, aku benar-benar tidak akan bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Senpai berkata sambil menghela nafas. Setelah beberapa pemeriksaan, semua orang mencoba berbicara dengan orang yang lewat. Hasilnya mereka bisa menjawab dengan bebas, seolah-olah orang yang lewat itu nyata. Kami tetap tidak boleh lengah. Ningki tersenyum tipis. Gongsun Zhiyun tiba-tiba berkata, katakanlah, jika tempat ini seperti aslinya, maka, mungkinkah tubuh utama Pil Emperor Devoring Dragon ada di sini? Semua orang terkejut, dan mata mereka perlahan berubah menjadi serius. Jika sisa kesadaran Pil Emperor Devoring Dragon telah berubah menjadi tubuh utamanya, maka warisan alkimia kemungkinan besar akan berada di tangan tubuh utamanya. Meskipun itu hanya hipotesis, ada kemungkinan bahwa itu nyata. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan warisan alkimia sama sekali. Tidak ada Pil Emperor yang bersedia mewariskan warisan alkimia lengkap mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka akan membawanya ke kuburan mereka. Kalau tidak, Pil Venerate Mad Dragon tidak akan begitu tamat kali ini. Jelas bahwa vaksinya memiliki beberapa resep pil penting yang hilang seiring dengan kematian kaisar pil pemakan naga. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Wudong tiba-tiba menunjuk ke gedung tertinggi di pusat kota. Itu pastinya adalah gua tempat tinggal Pil Emperor Devoring Dragon. Karena kita sudah di sini, ayo kita lihat. Ningki merenung. 1467 Senbai dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Hanya Gongsun Zhiyun yang berdiri di tempat dengan wajah pucat. Pencipta Empat Kesengsaraan Semua orang terkejut. Dua sisa wasiat berubah menjadi pencipta empat kesengsaraan yang menjaga pintu. Pakar macam apa yang ada di dalam gedung. Tiba-tiba, Wudong dan yang lainnya memandang Ningki dengan kaget. Dia berjalan ke pintu dan menangkupkan tinjunya ke arah kedua petani itu. Aku ingin melihat Pil Emperor Devoring Dragon, bolehkah? Bagaimana Pil Emperor Devoring Dragon bisa meminta audiensi dengan begitu santai? Apakah Anda mempunyai kartu nama? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Seperti yang diharapkan. Semua orang saling bertukar pandang. Gongsun Zhiyun menebak dengan benar. Kehendak sisa Pil Emperor Devoring Dragon telah berubah menjadi tubuh aslinya. Dan dia ada di gedung ini. Kartu nama, Aku tidak punya. Ningki tersenyum. Jika kamu tidak memilikinya, Silakan pergi. Ekspresi keduanya menjadi dingin dan memandang Ningki dengan jijik. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Seorang kultifator fase hukum ingin melihat Pil Emperor Devoring Dragon. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. He he. Ningki tidak marah. Dia berbalik dan tersenyum pada Sen Bai dan yang lainnya. Jika aku tidak salah, Warisan Alkimia Dao seharusnya ada di dalam. Memang, Itu sangat mungkin. Tapi tidak akan mudah untuk masuk. Bahkan jika kita masuk, Kita mungkin tidak bisa mendapatkan Warisan Alkimia Dao. Gongsun Zhiyun berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita tidak melihat-lihat dan melihat apakah ada Fragmen Alkimia Dao di sini? Karena ini adalah kota pemakan naga, Pasti ada beberapa alkemis terkenal di sini. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa Fragmen Alkimia Dao dari mereka. Wu Dong menyarankan. Namun, Saat dia selesai berbicara, Zhao Lang, Yu Feng dan yang lainnya bergegas mendekat. Tatapan mereka langsung tertuju pada dua petani yang menjaga gerbang. Ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka merasakan tingkat kultifasi yang menakutkan di dalam tubuh mereka. Kultifator yang meminta Ningki untuk mengintai menunjuk ke arah Ningki dan berteriak, Saya meminta Anda untuk mengintai, Mengapa Anda tidak melapor kembali? Ningki bergerak dan muncul tepat di depannya. Wajah kultifator menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Ningki membanting telapak tangannya ke dadanya. Ki Abadi langsung memutus semua vitalitas di tubuhnya dan dia mati di tempat. Melihat pemandangan ini, semua orang terlonjak ketakutan. Tempat ini dipenuhi dengan iblis yang terbentuk dari sisa keinginan. Mereka takut Ningki akan mengambil tindakan dan menarik perhatian setan-setan ini. Hasilnya membuat semua orang menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan pemandangan ini. Ningki tersenyum tipis dan melirik kerumunan. Itu adalah keputusanku sendiri untuk memasuki tempat ini. Tidak ada yang memaksaku. Orang ini berbicara kasar, jadi aku membunuhnya. Aku berharap semua orang akan lebih waspada di masa depan. Ketika kultifator yang datang bersama orang itu melihat rekannya meninggal secara tragis di tangan Ningki, jejak kemarahan segera muncul di matanya. Namun, dia baru setengah langkah menuju alam penciptaan, dan budidayanya tidak lebih kuat dari rekannya. Ningki, dengan budidaya alam transendensi, sebenarnya mampu membunuh temannya dalam sekejap. Hal ini mau tidak mau menyebabkan jantungnya berdebar-debar, dan dia tidak berani menyerang sama sekali. Menarik, kekuatan tempur teman muda kita luar biasa. Zhao Lang dan Yu Feng tertarik dengan pemandangan ini, dan cara mereka memandang Ningki berubah. Seorang kultifator alam transendensi membunuh setengah langkah ke dalam kultifator alam penciptaan dengan begitu mudah. Tidak mengherankan jika dia bisa mencapai tingkat ke-10 dari pagoda pikiran. Dia tidak bisa dianggap remeh. Kamu menyanjungku, masih mungkin untuk membunuh beberapa semut. Ningki tersenyum tipis. Pencipta kesengsaraan pertama itu memandang Ningki dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Selanjutnya, Zhao Lang dan Yu Feng juga pergi mengujinya. Mereka sampai pada kesimpulan yang sama seperti Ningki dan yang lainnya, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Warisan Alkimia Dao yang muncul di masa lalu tidak sesulit ini. Jika sisa keinginan Pil Emperor Deforing Dragon benar-benar berubah menjadi tubuh aslinya, maka kita mungkin harus kembali dengan tangan kosong kali ini. Zhao Lang berkata dengan sedikit enggan. Mereka jelas tahu bahwa warisan Alkimia Dao ada di dalam gedung, dan itu sangat dekat dengan mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa memasuki pintu utama. Mungkinkah mereka harus membunuh dua keberadaan yang tampaknya memiliki kekuatan pencipta empat kesengsaraan dan memaksa masuk. Pada saat itu, iblis jahat manapun yang muncul mungkin bisa membunuh semua orang yang hadir. Seiring berjalannya waktu, Xiao Wei dan yang lainnya juga tiba, diikuti oleh aliansi pengrajin senjata dan penghormatan Pil Berserk Dragon. Dari ribuan pencipta yang memasuki tempat ini, kelompok terkuat yang terdiri dari beberapa ratus orang telah berkumpul di sini. Sedangkan sisanya, meskipun mereka melihat kota ini, mereka mungkin masih memilih untuk masuk. Bagi mereka, mendapatkan beberapa fragmen Alchemy Dao dengan damai dan kemudian meninggalkan tempat ini adalah tujuan mereka untuk datang ke Sunset Night Alchemy Fane. Pil Venerate Blackwater memelototi Ningki, matanya berkedip karena kebencian. Ningki tersenyum tipis padanya dengan sedikit provokasi. Ketika Pil Venerate Berserk Dragon dan yang lainnya memahami situasi saat ini, Xiao Wei mengumpulkan para pemimpin terkuat dari berbagai vaksi dan mengumpulkan mereka untuk mendiskusikan sesuatu. Mereka semua berkomunikasi menggunakan transmisi suara, dan tidak ada orang lain yang bisa menguping. Tiba-tiba, Pil Venerate Berserk Dragon menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia langsung berjalan menuju pintu utama dan membungkuk kepada dua penggarap yang menjaga pintu. Kalian berdua, aku adalah murid dari vaksi Pil Emperor Deforming Dragon. Tolong izinkan aku masuk dan beri penghormatan pada Pil Emperor Deforming Dragon. Enyahlah. Tanpa diduga, kedua penggarap yang menjaga pintu berteriak. Kemudian, Pil Venerate Berserk Dragon terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah, matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Pil Emperor Deforming Dragon tidak memiliki murid. Jika kamu terus berpura-pura, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Para penggarap yang menjaga pintu memandang dengan dingin ke arah Pil Venerate Berserk Dragon. Tidak ada murid. Semua orang tiba-tiba menyadari. Kesadaran sisa yang mengembangkan kota ini mungkin merupakan sebuah fragment pada awalnya. Itu belum lengkap, jadi tidak ada kenangan berikutnya. Tatapan sombong Pil Venerate Berserk Dragon tertuju padanya. Dia berdiri dari tanah dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke semua orang. Xiao Wu Yeh tersenyum tipis. Bagaimana, ikuti saran kami? Tentu. Karena metodenya tidak berhasil, Pil Venerate Berserk Dragon dengan tegas mengangguk setuju. Kemudian, Xiao Wu Yeh memandang semua orang dan langsung mengirimkan suaranya. Semuanya, silakan pergi ke berbagai tempat di kota ini dan buat keributan. Apa? Mendengar hal tersebut, penonton pun tercengang. Membuat keributan. Bukankah itu membuat mereka mati? Ada begitu banyak setan yang terbentuk dari sisa kesadaran di sini. Siapa yang tahu keberadaan mengerikan seperti apa yang akan muncul setelah mereka bereaksi? Kami akan membuat keributan. Bagaimana dengan kalian? Seorang kultifator ras asing berkata dengan dingin. Apa hakmu untuk mengetahui apa yang akan kami lakukan? Duan Mucong dari sembilan Neterward Dimensekte tiba-tiba menatap dengan dingin ke arah kultifator ras asing itu. Matanya bersinar karena niat membunuh. Mungkin dia ketakutan, namun kultifator ras asing itu segera menutup mulutnya. 1468. Saatnya. Melihat suasananya menjadi dingin, Xiaowie tersenyum tipis dan menjelaskan melalui transmisi suara, saya tahu beberapa dari Anda tidak mau melakukan ini. Mereka yang tidak mau bisa pergi sendiri. Namun, jika ada harta langka muncul di dalam melahap kota naga, kamu tidak akan mendapat bagian. Mereka yang bersedia membantu akan dihargai sesuai dengan kontribusimu setelah misi selesai. Atau, ada pilihan lain, yaitu meninggalkan tempat ini bersama-sama. Jika waktunya tiba-up, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa jika meninggalkan tempat ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, beberapa petani asing memilih untuk pergi, sementara yang lain ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Ada pun aliansi alkemis, hanya sedikit yang memilih untuk pergi ketika mereka melihat penghormatan pil naga gila tetap tinggal. Sisanya, termasuk pil venerate blackwater, memilih untuk tetap tinggal. Aliansi alkemis melakukan hal yang sama. Baiklah, mereka yang mau tinggal, serang pada waktu yang sama dua jam dari sekarang. Semuanya boleh pergi. Xiao Huye tersenyum. Setelah semua orang pergi, dia berjalan ke sebuah restoran bersama Duan Mucong dan keajaiban lainnya dari tujuh sekte besar. Ketika mereka melewati Ningki dan yang lainnya, Duan Mucong berkata, Tunggu apa lagi? Kenapa kamu belum berangkat? Ningki tersenyum dan pergi bersama Sen Bai dan yang lainnya. Anak ini tidak sederhana. Duan Mucong melihat punggung Ningki dan tiba-tiba berkata, Iya. Xiao Huye mengangguk setuju. Untuk beberapa alasan, Ningki memberinya perasaan bahwa dia diselimuti lapisan kabut tipis. Ini sangat aneh. Bagaimanapun, Ningki hanyalah seorang kultifator manifestasi Dharma, sementara dia sudah menjadi pencipta tiga bencana. Ketika Zhao Lang mendengar itu, matanya bergerak sedikit saat dia menatap punggung Ningki dengan curiga. Bakatnya tinggi, tapi dia hanya seorang kultifator transendensi sekarang. Dia hanya sedikit lebih kuat dalam pertempuran. Kata yang mulia pil naga gila dengan acuh tak acuh. He he. Xiao Huye dan yang lainnya tertawa dan menggelengkan kepala. Mereka berhenti membicarakan Ningki dan pergi ke restoran yang jauh bersama yang lain. Mereka duduk di dekat jendela. Apakah kita bisa mengetahui apa yang terjadi atau tidak tergantung pada apakah mereka membuat keributan yang cukup besar? Xiao Huye melihat ke gedung tertinggi di kejauhan dan tersenyum. Xiao Huye, apakah kamu yakin pil Emperor Dragon Deforing tidak ada di dalam? Duan Mucong berkata terus terang. Aku tidak terlalu yakin. Kalau tidak, kita akan memaksa masuk. Dengan kita semua bekerja sama, apakah menurutmu dua iblis jahat yang terbentuk dari sisa pikiran bisa menghentikan kita? Xiao Huye tertawa ringan. Ekspresi Zhao Lang, Yu Feng, dan yang lainnya sedikit berubah. Dari sikap percaya diri Xiao Huye, mereka tahu bahwa kekuatan bertarungnya yang sebenarnya mungkin jauh melebihi mereka berdua. Kalau tidak, mengapa dia berpikir bahwa pencipta kesengsaraan keempat mudah untuk dihadapi? Jika memang ada naga pemakan kaisar pil yang muncul karena keributan di dunia luar, apa yang harus kita lakukan? Fuji mengerutkan kening. Orang-orang itu semua akan mati. Zandong Lai tersenyum. Amitabha. Daun Sakyamuni mengucapkan nama Buddha. Para anak ajaib dari Kuil Kuno Sembilan Pantasem tidak menunjukkan ekspresi khusus apapun ketika mereka mendengar kata-kata Zandong Lai. Xiao Huye tersenyum, jadi bagaimana jika mereka semua mati? Sejak mereka datang ke sini, mereka harus bersiap untuk mati di sini. Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa kalian dapat dengan mudah mendapatkan warisan Dao Alkimia di sini? Duan Mucong mencibir, kamu bahkan lebih kejam dariku. Xiao Huye terkekeh dan tidak menjawab. Dia hanya memandangi gedung itu dengan antisipasi. Saudara Ning, apakah kita benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan Xiao Huye dan membuat keributan di sini? Setelah mengikuti Ningki dalam jarak jauh, Senbei mau tidak mau bertanya. Karena Ningki sangat tenang, Senbei berpikir dia pasti punya pikirannya sendiri. Gongsun Zhiyun, Wu Dong, dan yang lainnya juga melihat ke arah Ningki. Keributan, tidak perlu untuk itu. Ningki tersenyum dan menunjuk ke sebuah kedai teh di kejauhan. Ayo pergi dan minum beberapa cangkir teh. Aku ingin tahu bagaimana rasanya teh yang terbentuk dari sisa pikiran. Mendengar itu, semua orang mengikuti Ningki ke kedai teh dan duduk. Pemilik kedai teh dengan hangat menyajikan secangkir teh kepada Ningki dan yang lainnya. Waktu berlalu, setengah dari dua jam yang dikatakan Xiao Huye dan yang lainnya telah berlalu. Senbei dan yang lainnya sedikit gugup. Waktunya habis. Ningki tersenyum. Waktunya habis. Semua orang sedikit bingung. Sebelum mereka sempat bertanya, awan jamur tiba-tiba muncul dari gedung tertinggi di pusat kota pemakan naga. Lalu, ada cahaya putih yang menyilaukan dan suara gemuruh yang keras. Dengan bangunan sebagai pusatnya, gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Rumah-rumah di sekitarnya tumbang seolah tersapu badai. Segera, restoran tempat Xiao Huye dan yang lainnya berada terpengaruh. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Xiao Huye dan yang lainnya segera berubah. Mereka segera meninggalkan tempat itu dan mundur puluhan li. Mereka melihat ke tempat ledakan terjadi dengan kaget dan kebingungan. Tidak ada keributan di tempat lain, tapi keributan besar seperti itu terjadi di tempat yang paling mereka khawatirkan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, sekelompok pembudidaya yang telah menemukan tempat duduk mereka dan menunggu waktu yang tepat untuk membuat keributan memandang ke pusat kota besar dengan kaget. Apa yang terjadi di sana? Mungkinkah itu aktifasi warisan alkimia? Atau apakah iblis jahat yang besar telah muncul? Pertanyaan muncul di benak mereka. Beberapa petani mengertakan gigi dan memilih untuk bergegas ke pusat kota besar. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka tidak akan puas jika mereka tidak melihat apa yang terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Ayo pergi juga. Yang mulia alkimia Blackwater dan beberapa gubernur yang memiliki hubungan baik dengannya segera menentukan pilihan dan bergegas ke pusat kota ketika mereka melihat fenomena tersebut. Senpai dan yang lainnya memandang Ningki dengan kaget. Saat Ningki mengatakan bahwa waktunya telah habis, hal seperti ini terjadi di pusat kota. Semua orang tidak bisa tidak berpikir bahwa ini mungkin perbuatan Ningki. Tapi, kapan tepatnya hal itu terjadi? Ningki telah bersama mereka selama ini, tetapi mereka tidak tahu kapan Ningki mengatur sesuatu seperti ini. Mungkinkah? Mata Gongsun Zhiyun sedikit berkedip. Satu-satunya saat Ningki mendekati gedung itu adalah ketika dia bertanya apakah mereka boleh masuk. Baru pada saat itulah Ningki memiliki kesempatan untuk mengatur sesuatu. Namun, dia tidak tahu bagaimana dia mengaturnya. Sekarang, kita akan segera mengetahui apakah ada iblis jahat atau kaisar pil di dalam. Ningki tersenyum tipis. Wu Dong memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Ningki pada dasarnya memasukkan Xiao Huye dan yang lainnya ke dalam rencananya. Xiao Huye telah meminta mereka menjadi umpan untuk memancing harimau menjauh dari gunung, tetapi Ningki meminta Xiao Huye dan yang lainnya menjadi umpannya. Jika memang ada iblis dan kaisar pil yang jahat, Xiao Huye dan yang lainnya akan segera ditindas. 1469 Sebelum asap menghilang, Xiao Huye dan yang lainnya tampak gelisah. Jika sisa kesadaran kaisar pil pemakan naga benar-benar ada di gedung itu, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bagaimanapun, ini adalah domen penciptaan mereka. Waktu berlalu dalam suasana tegang. Asapnya berangsur-angsur meredah. Semua orang menoleh dan melihat bahwa bangunan itu telah menghilang. Sebagai gantinya ada lubang besar. Kedua penggarap yang menjaga pintu masuk berdiri di udara dalam keadaan yang menyedihkan. Ledakan tersebut tidak menimbulkan banyak kerusakan, namun pakaian mereka terbakar. Mereka telanjang dan terlihat agak lucu. Segera, tatapan mereka tertuju pada Xiao Huye. Kamu, pantas mati. Keduanya meraung. Orang-orang yang lewat yang terbentuk oleh sisa kesadaran menatap Xiao Huye dan yang lainnya. Lampu merah menyala di mata mereka, dan aura mereka perlahan naik. Berapa banyak orang yang lewat yang terbentuk oleh sisa kesadaran di kota pemakan naga? Jutaan. Pada saat ini, jutaan iblis yang terbangun menatap Xiao Huye dan orang lain yang paling dekat dengan pusat ledakan. Mereka langsung merinding. Ada banyak eksistensi alam transendensi yang bahkan bukan ahli penciptaan, namun ada juga banyak ahli penciptaan kesengsaraan pertama, ahli penciptaan kesengsaraan kedua, dan bahkan ahli penciptaan kesengsaraan ketiga. Untungnya, tidak ada aura master penciptaan kesengsaraan kelima. Kalau tidak, mereka akan benar-benar musnah kali ini. Xiao Huye, tebakanmu benar. Tidak ada apapun di dalam kecuali dua orang yang menjaga pintu. Tapi, haruskah kita melarikan diri sekarang? Zhao Lang berkata dengan wajah pucat. Keajaiban dari tujuh sekte besar, ikuti saya untuk menangani dua keajaiban itu. Karena tidak ada keberadaan yang melampaui kesengsaraan keempat, apa yang kita takuti? Bersihkan tempat ini. Sekalipun kita tidak dapat menemukan warisan alkimia, pasti ada banyak fragment alkimia. Xiao Huye berkata dengan acuh tak acuh. Saya setuju. Zandong Lai dan sembilan keajaiban lainnya dari sekte pertempuran menunjukkan niat pertempuran tanpa akhir di mata mereka. Mendengar ini, semua orang merasa Xiao Huye sangat berani. Dia sebenarnya berencana untuk mengepung dan membunuh dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat. Namun perkataannya bukan tanpa alasan. Karena tidak ada ahli penciptaan kesengsaraan kelima, mereka memang bisa bertarung bersama. Apalagi ada ratusan petani yang tersebar di kota. Bertarung. Zhao Lang mengertakan gigi. Amitabha. Mata Sakyar Huye berbinar. Saat ini dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Awalnya, para murid kuil kuno sembilan prefektur terlihat lesu dan tidak terganggu. Namun kini, niat bertarung mereka tidak kalah dengan Zandong Lai dan yang lainnya. Sisanya tidak punya pilihan selain setuju. Mereka sekarang dikepung, dan pada saat berikutnya, dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat telah tiba. Bertarung. Xiao Huye berteriak keras dan memimpin untuk menemui mereka. Zhao Lang dan yang lainnya tidak mundur. Karena mereka telah memutuskan untuk bertarung, maka mereka tidak akan menahan diri sama sekali dan mengeluarkan kartu truf mereka masing-masing. Mereka bertengkar di sana. Sen Bai melihat pemandangan ini dengan ketakutan, sementara Gongsun Zhiyun dan yang lainnya melihat sekeliling dengan waspada. Pemilik kedai teh memancarkan aura samar pencipta kesengsaraan pertama dan menyerang Xiao Huye dan yang lainnya. Untuk beberapa alasan, dia mengabaikan Ningki dan yang lainnya. Para pembudidaya yang tersebar juga memperhatikan hal ini dan menghela nafas lega. Aku khawatir Xiao Huye dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Wu Dong berkata dengan rasa takut yang masih ada. Saat itu, Pil Venerate Berserk Dragon telah meninggalkan selusin orang kepercayaannya, tapi dia belum terpilih. Kalau tidak, dia juga akan menjadi salah satu dari mereka yang terkepung. Belum tentu. Selama mereka bisa melawan dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat, yang lain tidak akan menjadi ancaman yang terlalu besar. Keajaiban dari tujuh sekte besar akan selalu memiliki beberapa kartu truf. Kata Gongsun Zhiyun. Itu benar. Wu Dong mengangguk sambil berpikir. Ayo pergi. Ningki tersenyum tipis dan berjalan menuju pusat kota besar. Yang lainnya segera menyusul. Pada saat mereka mencapai area pusat, Ningki menemukan bahwa Pil Premier Blackwater dan yang lainnya telah tiba. Mereka dengan panik mencari tempat itu. Bom pembunuh naga yang diam-diam dikirim Ningki ke dalam gedung sebelumnya telah meledakkannya. Saat itu juga, tanahnya berantakan. Ada pun Pil Premier Blackwater dan yang lainnya, mereka sibuk mencari-cari. Senpai tergoda dan juga ingin mencari. Tidak seorang pun akan percaya bahwa tidak ada harta karun di dalam gedung yang dijaga oleh dua ahli penciptaan kesengsaraan keempat. Keluar, keluar, fragment Pil Dao. Sebuah seruan terdengar. Semua orang menatap dengan rakus pada pecahan Alchemy Dao di tangan Pil Venerate Blackwater. Beberapa pembudidaya ras alien berjalan mendekat. Pil Venerate Blackwater tidak menyangka akan menemukan fragment Alchemy Dao secepat itu. Setelah beberapa saat merasa senang, dia segera menyimpannya. Beberapa temannya buru-buru melindunginya saat mereka melihat sekeliling dengan marah. Apa yang kamu rencanakan? Ini adalah pecahan Dao Pil yang diperoleh aliansi Alchemisku. Beraninya kamu menyentuhnya? Teriak yang mulia Pil Air Hitam. Oh. Banyak kultifator ras asing yang merenung sejenak dan akhirnya menyerah pada gagasan untuk merebut fragment Pil Dao dari tangan Pil Venerate Blackwater. Mereka berbalik dan terus menggali. Karena pecahan Dao Pil telah muncul di sini, seharusnya ada lebih banyak lagi. Tidak perlu menyinggung aliansi Alchemis demi keuntungan kecil ini. Pil Venerate Blackwater segera menghela napas lega, namun wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Kali ini, dia benar-benar tidak datang tanpa alasan. Fragmen Pil Dao ini setidaknya berisi resep Pil Tier 7 atau Tier 8. Bahkan mungkin ada rahasia lain. Tidak peduli apapun, nilainya sangat besar. Nilai sebuah pecahan Dao Pil lebih dari seluruh kekayaannya. Fragmen Dao Pil. Aku belum pernah melihatnya. Coba aku lihat. Suara acu-ta-acu terdengar di samping Pil Venerate Blackwater. Para pemimpin aliansi Alchemis yang melindunginya tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Ning Ki tiba di samping Pil Venerate Blackwater. Ning Beik Suan, apa yang kamu coba lakukan? Pil yang mulia air hitam terkejut. Lalu, dia menatap Ning Ki dengan dingin. Sebagai pemimpin aliansi Alchemis, tidak bisakah aku melihat pecahan Dao Pil? Apa yang Anda takutkan? Apa menurutmu aku bisa menelannya? Ning Ki tersenyum tipis. Lelucon yang luar biasa. Beberapa komandan memandang Ning Ki dengan bingung. Apakah orang ini bodoh? Dia menemukan pecahan Dao Pil, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melihatnya hanya karena dia bilang begitu? Kecuali jika Pil Venerate Blackwater itu bodoh. Mata Pil Venerate Blackwater bergerak sedikit. Setelah beberapa saat terdiam, dia tiba-tiba tersenyum. Baiklah, ambillah. Fragmen Pil Dao muncul di tangannya, dan dia dengan santai melemparkannya ke Ning Ki. Tangkap. Jika kamu menangkapnya, kamu tidak akan bisa membersihkan namamu meskipun kamu melompat ke Sungai Kuning. Pil Venerate Blackwater tertawa sinis di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Ning Ki. Selama dia mengatakan bahwa Ning Ki telah dengan paksa merebut fragmen Dao Pil yang dikelola oleh aliansi alkemis, para petinggi tidak akan bisa menyalahkannya. Terlebih lagi, dia tidak takut pecahan Dao Pil akan hilang. Mungkinkah Ning Ki benar-benar menelannya? Meneguk. Seribu empat ratus tujuh puluh. Membunuh. Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh resep Pil Tingkat Delapan, Pil Tempering Tubuh Ki Iblis. Notifikasi sistem berbunyi. Resep Pil Tingkat Delapan, Sudut Mulut Ning Ki Melengkung. Ditelan, ditelan. Dia menelan pecahan Pil Dao Ku. Wajah Pil Venerate Blackwater berkerut saat dia menerjang Ning Ki. Komandan lainnya juga bereaksi dan dengan marah mencoba menekan Ning Ki. Off, off. Dengan beberapa telapak tangan yang ringan, para komandan, yang semuanya adalah pencipta kesengsaraan kedua, terlempar ke segala arah dan mendarat dengan keras di tanah. Luka yang dialami Pil Venerate Blackwater sangat parah. Dadanya amruk. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mengaktifkan kekuatan penciptaan di tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Beraninya kamu. Beraninya kamu melawan rekan-rekanmu. Ning Ki mencibir pada kelompok komandan. B. Kultifasimu? Bagaimana bisa? Salah satu komandan menatap Ning Ki, tercengang. Bagaimana seorang kultifator karakteristik Dharma bisa mengalahkan empat pencipta kesengsaraan kedua dalam sekejap mata? Bagaimana ini mungkin? Ning, B. Iksuan. Kaulah yang pertama kali mengambil pecahan Dao Pilku. Pil Venerate Blackwater meraung dengan marah. Para pembudidaya di dekatnya merasa bangga ketika mereka melihat ini. Pada saat yang sama, mereka mulai merasa waspada terhadap Ning Ki. Orang ini sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi seorang kultifator karakteristik Dharma jika dia bisa mencapai pagoda pikiran tingkat ke-10? Dia pasti menyembunyikan budidayanya. Aku mengambil pecahan Pil Daomu. Silakan tuntut saya. Sosok Ning Ki melintas dan dia muncul di samping Pil Supremisi Blackwater. Dia menatap Pil Supremisi Blackwater sambil tersenyum mengejek. Pil Supremisi Blackwater meraung marah dan meninju Ning Ki. Namun, dia terlalu lambat. Kaki Ning Ki sudah mendarat di tubuhnya. Ki Abadi yang melonjak seketika menyerbu ke dalam tubuh Pil Supremisi Blackwater. Tubuh Pil Supremisi Blackwater sepertinya telah menjadi medan perang. Kekuatan ciptaannya terus-menerus melawan Ki Abadi Ning Ki. Meskipun kekuatan penciptaan sedikit lebih unggul daripada Ki Abadi di dunia ini, itu tidak sebanding dengan budidaya Ning Ki yang sangat padat. Aliran Ki Abadi yang tak ada habisnya memaksa kekuatan penciptaan Pil Fenera T. Blackwater mundur. Segera, lapisan tipis busa berdarah keluar dari sudut mulutnya. Mengapa? Aku sebenarnya bukan lawannya. Baru pada saat itulah Pil Fenera T. Blackwater dengan sedih menyadari bahwa dia bukan tandingan Ning Ki. Demi aliansi, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jika kamu menyerangku lagi, aku akan mengirimu untuk menemani Wang Ting. Apakah kamu mengerti? Ning Ki tersenyum tipis. Pil yang mulia Blackwater tidak berkata apa-apa. Ning Ki mengerahkan sedikit tenaga dengan kaki kanannya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Alcemi Fenera T. Blackwater berkata dengan susah payah. Aku akan mengingatnya. Senang sekali kamu mengingatnya. Ning Ki tersenyum dan berjalan ke sisi senpai. Dia menyuruh mereka untuk menggali dan melihat apakah ada bagian lain dari dao alkimia. Teman-teman Pil Fenera T. Blackwater bergegas membantunya berdiri. Mereka memandang Ning Ki dengan rasa takut. Pil Sovereign Blackwater, kamu masih ingin kami menyergap bocah ini. Apakah kehebatan pertarungannya adalah sesuatu yang bisa kita provokasi? Seseorang mengirimkan suaranya dengan cara yang mencelah. Wajah Pil Fenera T. Blackwater menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat Pil Fenera T. Mad Dragon, yang sedang melawan dua pencipta kesengsaraan keempat. Pil Fenera T. Mad Dragon adalah satu-satunya harapan mereka untuk membunuh Ning Ki dan membalas dendam. Di kejauhan, Yang Mulia Pil Langya dan Yang Mulia Alkimia yang dibawanya menyaksikan pemandangan ini. Keduanya sama-sama terkejut saat saling memandang. Yang Mulia Pil Langya, aku tidak mengira kekuatan bertarungnya begitu mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya seorang gubernur kota damai besar saat itu? Saya juga sangat terkejut. Pil Fenera T. Langya tersenyum pahit. Dia berhenti sejenak. Untungnya, aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Jika tidak terjadi apa-apa pada bocah ini, statusnya di aliansi alkemis akan luar biasa di masa depan. Saat itu, aku akan memiliki pendukung. Oh, tidak perlu memikirkan tentang ini. Mari kita lihat apakah kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu atau dua fragmen Dao Alkimia. Itu benar. Beberapa ratus orang menggali dengan puntung mereka di udara. Adegan ini dilihat oleh orang-orang yang melawan iblis jahat di langit. Mereka langsung marah besar. Ning Ki tidak berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dia berdiri di tempat dan menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Xiao Wu Ye dan yang lainnya telah menunjukkan kartu truf mereka dan secara samar-samar berada di atas angin. Kedua pencipta empat kesengsaraan itu pada akhirnya terbentuk dari jejak kesadaran yang tersisa. Mereka tidak memiliki kecerdasan yang tinggi dan malah sangat mekanis. Tidak heran mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ning Ki bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia bergerak dan muncul di belakang iblis yang terbentuk dari sisa kesadaran seperti hantu, mengambil nyawa mereka. Warisan Dao Alkimia masih mustahil. Sebaliknya, iblis-iblis yang terbentuk dari sisa kesadaran ini jelas bermanfaat bagi Ning Ki. Setiap kali dia membunuh satu, idola Dharma miliknya akan mengembun sedikit. Ning Ki secara khusus memilih iblis yang merupakan pencipta kesengsaraan pertama ke atas untuk dibunuh. Dengan dia diam-diam memanen kehidupan mereka, para petani yang terkepung langsung merasa jauh lebih santai. Namun, Ning Ki tidak menyentuh iblis yang memiliki kekuatan kesengsaraan ketiga untuk saat ini. Dia ingin memanfaatkan kelompok iblis ini untuk menahan Xiao Wu Ye dan yang lainnya. Dengan begitu, dia bisa diam-diam memancing di perairan yang bermasalah. Setelah sembilan hari sembilan malam, jumlah setan di daerah itu jelas jauh lebih sedikit. Ning Ki juga tidak dapat menemukan iblis apapun yang merupakan pencipta kesengsaraan pertama ke atas. Di kota pemakan naga yang besar, hanya ada sekitar seratus iblis di atas kesengsaraan kedua yang mengepung Xiao Wu Ye dan yang lainnya. Adapun dua guru penciptaan kesengsaraan keempat, mereka tampaknya berada di ambang kehancuran. Mereka lebih sering dipukuli daripada membalas. Mereka akan kalah. Zhao Lang memperlihatkan ekspresi gembira. Ia mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya, bahkan ada yang memperlihatkan organ dalamnya. Terlebih lagi, karena dia disakiti oleh empat pencipta kesengsaraan, tidak mudah untuk menyembuhkannya. Dia harus menunggu hingga pertempuran berakhir dan menghabiskan waktu lama untuk mengeluarkan kekuatan penciptaan dari lukanya. Zhao Lang bukan satu-satunya yang menyadari hal ini. Xiao Wu Ye dan yang lainnya juga menyadari hal ini. Oleh karena itu, mereka rela mengambil risiko cederanya untuk memukul pihak lain beberapa kali lagi. Mereka bersiap untuk membunuh dua pencipta empat kesengsaraan sesegera mungkin. Saat itu, kota pemakan naga akan berada dalam kendali mereka, dan mereka perlahan bisa mencari apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Ning Ki tersenyum. Sosoknya melintas sedikit dan muncul di belakang dua pencipta empat kesengsaraan. Idola Dharma miliknya telah dipadatkan sampai batas tertentu. Jika dia membunuh mereka berdua, dia mungkin akan mencapai puncak kelas tertinggi surga dan memiliki kualifikasi untuk maju menjadi pencipta. Hmm. Ketika Xiao Wu Ye dan yang lainnya melihat Ning Ki, mereka tertegun sejenak. Gerakan mereka sedikit melambat. Sembilan api Geren Luopalem. Pedang virtual roh kekosongan abadi. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Ning Ki melakukan lebih dari seratus gerakan dari belakang mereka berdua. Saat itulah serangan Xiao Wu Ye dan yang lainnya tiba. Namun, mereka gagal karena kedua orang itu telah berubah menjadi titik cahaya bintang dan menghilang ke dunia setelah terkena lebih dari seratus gerakan. Dua sinar cahaya putih memasuki tubuh Ning Ki. Ding, selamat. Sampai jumpa. Terima kasih.